Pembibitan kelapa sawit di PT Agritasari Prima menggunakan metode double-stetch. Double-stetch sendiri terdiri menjadi dua, yang pertama pre-nursery dan yang kedua main-nursery. Pembibitan kelapa sawit di PT Agritasari Prima menggunakan varietas Icalix, yang memiliki potensi hingga 30 ton per hektare per tahun. Pembibitan pada pre-nursery menggunakan media tanah yaitu tapsoil yang dicampurkan dengan sedikit pasien. Pencegahan dan penanggulangan hama penyakit pada PT Agritasari Prima yaitu menggunakan dua cara, yang pertama mekanis dan yang kedua adalah kimia. Metode mekanis yaitu pertama dengan cara membuang bagian tanaman yang terserang hama dan penyakit dengan cara menggunting bagian tanaman tersebut. Kemudian dilakukan dengan metode kimia yaitu penyemprotan hama atau penyakit yang terserang pada tanaman kelapa sawit. Pemupukan bibit di pre-nursery pada PT Agritasari Prima yaitu dengan menggunakan NPK mutiara sebanyak 3,4 kg yang dilarutkan ke dalam air 200 liter, kemudian dikocorkan kepada tanaman bibit di pre-nursery. Pada pembibitan pre-nursery, media tanam yang digunakan adalah tanah topsoil yang dicampurkan dengan pupuk ganoh X pada media tanam. Ada pun jarak tanam yang digunakan pada pembibitan minor seri yaitu dengan jarak 90 cm x 90 cm. Pupuk yang digunakan pada pembibitan minor seri yaitu dengan menggunakan pupuk NPK 1616 dengan dosis 5 gram per polybag. Penyiraman dilakukan pada pagi dan sore hari dengan menggunakan sprinkler yang telah diberi jarak sekitar 12 meter pada tiap titik sprinkler. Penyiraman dilakukan selama 45 menit dalam 1 kali penyiraman. Pencegahan hama penyakit pada main nursery dilakukan sama seperti pada pre-nursery. Yang kemudian adalah replanting. Replanting pada PT Agritasari Prima dilakukan dengan dua syarat agar lahan itu dapat direplanting. Yang pertama, pada sedalam 1 hektare terdapat kurang dari 100 batang pokok kelapa sawit. Dan yang kemudian yang kedua adalah umur tanaman kelapa sawit telah melewati 25 tahun usia tanam. Teknik replanting pada PT Agritasari Prima yaitu dengan cara tumbang, rumpuh, dan cincang. Tanaman kelapa sawit yang telah tua atau tidak memenuhi syarat stand per hektarnya akan ditumbang di pasaran mati. Kemudian dirumpuhkan setelah itu dicincang dengan menggunakan alat berat dengan ketebalan 10 cm. Gunanya untuk mempercepat proses dekoposisi batang tanaman kelapa sawit yang telah direplanting. Terima kasih telah menonton!